Intro Inna nilahi, detik-detik jenazah tiba di rumah duka Haji Bolat. Al-Marhum meninggal dunia lantaran mengidap gagal ginjal. Namun sebelum melanjutkan pada pembahasan videonya, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate seputar dunia yang kami berikan. Inna nilahi wa inna ilaihi roji'un Aku turut berduka cita, segala sesuatu yang memiliki nyawa telah Allah tetapkan dalam batas waktunya masing-masing. Oleh sebab itu, maka bersabarlah atas kejadian yang menimpa dirimu saat ini. Lalu percayalah bahwa pasti ada hikmah dibalik semua hal ini. Kehilangan memang tidak pernah mudah, akan tetapi ingatlah selalu bahwa tidak ada cobaan yang diberikan oleh Tuhan dan melampaui kemampuan hambanya. Kamu pasti bisa bangkit dari rasa duka ini. Haji Muhammad Sulaiman Harsono atau yang akrab di Sapa Haji Bolot atau Bolot, lahir 5 Maret 1942, adalah seorang pelawak dan pemain lenong betawi berkebangsaan Indonesia. Namun belakangan ini kabar kurang mengenakan datang dari keluarga besar komedian Haji Bolot. Muhammad Sulaiman alias Bolot berduka atas meninggalnya seseorang terdekatnya. Diketahui, seseorang terdekat Haji Bolot meninggal dunia pada pukul 4 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Diketahui, almarhum meninggal dunia lantoran menghidap gagal ginjal. Sebelum meninggal, almarhum sempat dilarikan ke rumah sakit. Usut punya usut, seseorang terdekat Haji Bolot tersebut adalah sang istri Ningsi atau yang akrab di Sapa Nining, meninggal dunia di usia 54 tahun. Almarhumah dimakamkan tidak jauh dari rumahnya di Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputan, Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat. Itulah tadi pembahasan dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.